Halo Sobat Tani di rumah, jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Sri Agro Jilacap ya kali ini saya akan membahas Insektisida Firtaco ya ini tulisannya kebalik, tapi bukan tulisannya yang kebalik tapi kameranya yang kebalik itu kameranya menghadap ke depan jadi kebalik saya belum tahu caranya gimana supaya pakai kamera depan tapi videonya tidak terbalik ya makanya dari kemarin-kemarin videonya kok terbalik kayak gitu tulisannya ya seperti itulah, saya belum tahu caranya nanti cari tutorial di Youtube gimana menggunakan kamera depan ya kembali ke Insektisida Firtaco ini untuk petani padi ini sudah sangat populer ya Firtaco kalau hampir semua petani padi itu tahu Firtaco ini lebih populer daripada plenum saudaranya ini kalau plenum itu banyak petani yang menyebut milenium, plenium kalau Firtaco itu hampir semua bisa menyebutkan nama Firtaco ya ini karena lebih populer daripada saudaranya sama-sama dari Sigenta itu plenum untuk mengendalikan hama wereng kalau ini, ini memang di deskripsinya untuk mengendalikan hama wereng dan suntep atau penggerek batang nah kalau yang saset ini hama sasarannya untuk tanaman padi saja hama sasaran penggerek batang, hama putih palsu, wareng coklat, ini tanamannya padi saja kalau yang saset kalau yang botolan ini ada bawang merah, ada cabai, ada padi, ada padi di persemayan jadi di persemayan juga bisa menggunakan ini soalnya kan biasanya itu persemayan satu minggu itu ya itu diserang penggerek batang, itu kalau disemprot ini insya Allah aman amannya ya dua minggu lah, dua belas harian aman berarti sebelum kena itu hari ke-10 itu semprot atau ya pupuknya itu dicampuri furadan juga pas pengupukan itu dicampuri furadan juga bisa untuk mengurangi serangan itu apa penggerek batang, tapi kalau sudah terlanjur kena itu disebaran banyak kupu putihnya itu ya semprot pakai fir tako saja ya karena furadan itu prosesnya akan lama harus mencair dulu kuna air itu pasirnya terus baru diserap tanaman terus ulatnya makan baru mati, kalau ini kan langsung jebret itu kapernya atau kupunya itu pada mati terus beberapa saat kemudian kan ini sistemik diserap oleh tanaman dan ulat yang memakan tanaman itu akan mati ya itu kalau di persemayan, jadi kalau di persemayan itu idealnya dua kali semprot lah jadi biasa itu umur-umur 10 atau 12 hari itu kan kena ya semprot terus 3 atau 4 hari sebelum pindah tanam itu semprot lah jadi sebelum ditanam itu pastikan sudah terbebas dari penggerek batang biar tanamannya langsung dedel begitu tanam dedel, 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 dedel itu biasanya petani ada yang nyemprot di persemayan disemprot skor juga atau amistarto padahal itu ya kalau disemprot itu pertumbuhannya agak terhambat jadi malah mungkin bagus waktu dicabut jadi tidak putus soalnya itu kalau terhambat itu kan jadi sel-selnya lebih rapat mungkin apa ya jadi lebih akas, lebih akas lebih tepatnya lebih akas kalau tanaman disemprot dengan skor itu lebih akas ya pertumbuhannya terhambat jadi lebih akas kalau pakai CPT Gibro atau Gatiga atau apa itu yang mengandung Giberlin itu kan jadi pertumbuhannya cepat lah itu gampang putus nah itu berbanding terbalik dengan kalau disemprot dengan itu apa fungisida yang belakangnya sole-sole itu malah tadi bahas fungisida ya masih berkait kembali ke Firtako ya ini kalau ini ada tulisan ulat gerayak ulat gerayak ini untuk bawang merah, cabai dan ya bawang merah dan cabai itu tapi sepertinya petani bawang merah dan cabai itu mungkin kurang suka menggunakan ini ya kalau ulat gerayak di bawang merah sama cabai lebih suka menggunakan proklem ya juga saudaranya ini saudaranya sama-sama si Genta proklem itu bahan aktifnya emamekpin benswat itu lebih ampuh untuk mengendalikan hama ulat ulat-ulatan ya selain ada proklem itu dari nupam itu ada siklun yang murah itu ada emacel dari excel komindo apa apa itu namanya nah ini kalau perusahaan-perusahaan besar sekarang itu ya kalau labelnya ini seperti ini bisa dibuka ya ini ada petunjuk penggunaannya dosis dan macam-macam ini ada di sini ini ini sebenarnya sudah sangat lengkap tapi kan mengkonversi berapa mililiter per liter berapa mililiter per hektare itu kan ya butuh ngitung-ngitung lagi itu kan nah kita kan aplikasinya berapa tutup per tanki gitu loh bukan berapa mililiter per liter nanti tapi malah bingung kalau petani itu ngitungnya tutup per tanki bukan mililiter per liter ini meskipun sudah ditulis tetap saya sampaikan lagi soalnya ya ini berkaitan dengan dosis meskipun ada tulisannya tetap saja saya tidak menggunakan dosis misalnya seperti ini di toko online saya itu paling laris itu apa rondak banyak pembeli-pembeli dari Jakarta Bekasi itu ya beli rondak satu liter dua liter ya tetap saya layani suatu saat saya tanya ini untuk nyemprot luasan berapa beli satu liter untuk nyemprot halaman rumput di halaman halamannya luasnya berapa dikit ternyata nyemprotnya itu satu botol disemprotkan tanpa dicampur air padahal di ini kan ya di ronda pun ada tulisannya dosisnya berapa mililiter per liter kayak gitu kan tetap saja satu botol dicampur dengan satu liter air eh disampur satu botol dimasukkan ke semprotan satu liter disemprotkan turut-turut kayak gitu ya boros banget kan boros ya kalau boros kayak gitu yang suka kan pedagangnya kayak saya jadi beli lagi gitu loh terus obatnya ampuh nah kemarin juga Regen satu botol disemprotkan ke tanaman tanamannya kelenger nah satu botol itu belinya yang 250 itu dimasukkan ke semprotan satu liter ditambah air semprot ya meskipun Regen itu tidak termasuk apa itu insektis tidak panas tapi tetap saja kalau dosisnya kayak gitu ya terbakar nah ini kembali ke virtaco virtaco itu di kemasan retailnya kemasan ecerannya yang beredar di toko saya mungkin di tempat lain itu beda itu saset 10 ml terus 50 ml dan 100 ml kalau harga ya mengikuti itulah zaman soalnya kalau saya sebutkan sekarang mungkin 2 tahun lagi sudah berbeda tapi videonya belum saya hapuskan nah mungkin tempat lain ada kemasan 250 atau 500 itu saya tidak tahu tapi yang jelas disini cuma 3 macam ini ini deskripsi insektisida racun kontak dan sistemik berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kecoklatan ya dalamnya ini warnanya putih kecoklatan kayak susu ini soalnya SC dengan bahan aktif klorantraniliprol 100 gram per liter jantiametoxam 200 gram per liter klorantraniliprol itu kayak apa itu Prevaton kalau Prevaton itu kan 50 gram per liter harganya juga lebih mahal sih ini klorantraniliprolnya dua kalinya Prevaton harganya juga lebih mahal sih sama tiametoxam 200 gram per liter kalau yang menggunakan tiametoxam itu biasanya insektisida perlakuan benih kayak akrus cruiser terus kemarin itu alika juga menggunakan tiametoxam termasuk jarang insektisida yang menggunakan kombinasi bahan aktif seperti ini kalau biasanya itu kan ada rekomendasi merk lain dari perusahaan lain kalau ini sepertinya setahu saya ya belum ada yang seperti ini kombinasi ini sama ini di merk lain itu belum kalau Amistartop itu fungisida itu banyak yang kombinasinya seperti itu banyak skor apalagi yang menggunakan baktif bahan aktif seperti itu banyak kalau yang kombinasi seperti ini setahu saya belum mungkin ada tapi saya tidak tahu belum tahu kayak gitulah dosis penggunaannya ya nah kalau disini ini 112,5 ml per hektare wah pusing ini kalau kayak gini sampai 200 ml per hektare untuk warna coklat untuk penggerek batang padi 112 ml per hektare 112,5 ml per hektare anggung banget oh ya 100, 125, terus 150 ya gitu ya nah ini kan menentukan dosis itu kan melalui riset risetnya mungkin cocoknya 112 ml per hektare ya pusing kan ya pusing kan 112 ml per hektare berarti satu tutup satu tankingnya berapa lah kayak gitu lah kalau dari 112 ml per hektare 112,5 ml per hektare itu kan 10.000 meter persegi 1 hektare nah petani biar gampang ukurnya 1000 meter persegi berarti 11,25 ml per hektare berarti 11,25 ml per hektare 11,25 ml per hektare kayak gitu kan gampang kalau 112,5 ml per hektare itu jangkauannya tinggi gitu lah tapi kalau 11,25 ml per 1000 meter persegi itu lebih mudah dicernak lah 1000 meter 1000 meter persegi itu umumnya 2 tanking petani sini loh tapi mungkin petani di sana juga seperti itu 1000 meter persegi itu 70 ubin itu rata-rata 2 tanking entah itu 15 atau 16 tanking itu ya seperti itu soalnya kalau 14 14 itu kan kayak gini itu lebih pelan kalau yang 16 liter itu cc-an itu otomatis lebih poros hasilnya juga lebih bagus ya kembali ke 11,25 ml per 1000 meter persegi berarti 11,25 ml itu untuk 2 tanking ya teman-teman berarti 1 tankingnya 5,5 ya katakanlah 6 apa 5 gitu lah ya 6 aja lah kayak karos apa lah ya katakanlah 1 tankingnya itu menggunakan 6 ml sebenarnya ini sudah efektif 6 ml ini 10 ml bisa untuk 2 tanking hampir 2 tanking soalnya itu kalau menggunakan 5,5 di konversi ke 6 itu harusnya 12 ml kan nah ini hampir untuk 2 tanking itu sebenarnya sudah efektif kalau tutup ini 1 tutup 8 ml jadi 1 tankingnya 1 tutup kurang nah ini kembali ke persemaian nah persemaian itu rata-rata itu kan paling 1 tankingnya menurutnya kan ini untuk 1 tanking hasilnya bagus banget jadi 10 ml dijadikan untuk 1 tanking tankingnya nggak penuh jadi ya 2 kali dosis semprot ke persemaian persemaiannya ijo terus bebas hamlah kayak gitulah mantap ini soalnya overdosis tapi tidak masalah tidak tidak terlalu overdosis eh tuh ingin minum saya itu dosis ya terus efeknya nah fir tako itu sistemik jadi disemprot ada yang langsung mati kontak dan sistemik ada yang langsung mati ada yang mati setelah beberapa saat mungkin nanti atau besok gitu akan ada seumpama kayak gini saya semprot ke kangkung yang kelihatan aja kalau penggerek batang itu kan tidak kelihatan ya semprot ke kangkung hari ini saya semprot terus besok ada yang ngerit kangkung saya buat makan kambingnya ya mungkin kambingnya mensret-mensret kayak gitulah hehehe itu soalnya racunnya itu masih terkandung di dalam tanaman itu masih masuk di dalam tanaman kangkung waktu penyemprotan itu ya kalau belum ada serangan itu 2 minggu sekali udah bagus banget asal 2 minggu sekali loh ya tapi biasanya kan hari begitu cepat hehehehe belum lo tau-tau udah apa suruh nyemprot emang-emang mentenagane emang-emang temen duite kan hehehe nah itu kalau belum kena serangan asal 2 minggu sekali itu insya Allah aman terus kalau sudah terkena ya seminggu sekali sampai beres ya 3 kali semprot lah semprot virtaco 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 kalau apa belum berhasil sebaiknya ganti insektisida dengan bahan aktif lain soalnya kalau 3 kali berturut-turut dan keempatnya itu sudah tidak bagus itu sebaiknya ganti merk lain nanti di rolling lagi AAA BBB kembali ke AAA kayak gitu kalau pakai A terus itu ya lama-lama hama mungkin hamanya akan kebal dengan bahan aktif ini dengan virtaco sebaiknya diganti misalnya gini kita makan bakso kan kalau sekarang makan bakso enak nanti sore makan bakso enak besok makan bakso lumayan enak lama-lama jeleh kan nggak enak harus ganti mie ayam apa-apa terus minggu depan makan bakso lagi ya kayak gitu kan enak malem bahas makanan ya soalnya sekarang lagi dingin bayangkan bakso itu kan enak lagi hujan disini aduh efeknya oh iya efeknya ini matinya lama kan tadi ya terus bijo ini ada CPT nya ini percaya aja ini ada CPT nya meskipun sekarang tidak ditulis insektisida plus CPT apa gimana ya tapi percaya saja ini ada CPT nya kalau disimpot ini jadi hijau tanamannya mungkin yang dikandung itu diberalin atau sama sitok ini ya mungkin seperti itulah yang dikandung jadi untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas terus memacu pertumbuhan akar itu kan diberalin dan sitok ini terus apa diberalin dan sitok ini terus ya auksin juga lupa diberalin sitok ini auksin ya gitu lah mungkin kombinasi itu tapi nggak ada paklobutasolnya mungkin mungkin kalau yang sole-sole itu fungisida itu ada paklobutasolnya jadi pertumbuhannya terhambat sangat-sangat paklobutasol itu saudaranya di venokonasol nah itu ngaco ya itu efeknya efeknya seperti dipupuk selain ulatnya mati efeknya juga seperti dipupuk sama ya konon katanya menambah jumlah anakan kalau itu belum pernah menghitung secara real sih ya kalau sebelum pernah disemprot menggunakan virtako anakannya jumlahnya berapa setelah disemprot menggunakan virtako anakannya jadi berapa kayak gitu kan saya belum pernah ngitung beda tanaman juga beda anakan beda musim beda anakan beda sawah juga beda terus ya kayak gitu cuma feeling sih ya setelah menggunakan ini jadi anakannya terlihat lebih mantap kayak gitu aja kalau realnya itu malah belum pernah real wah ini beneran ini sudah bertambah ini belum pernah tapi setelah menggunakan ini anakannya jadi terlihat lebih banyak virtako bum flower dari FMC itu juga menambah jumlah anakan terus sebagian lagi juga percaya seperti dari bisiga selektif itu kayak lindomi itu juga menambah jumlah anakan dan membuat tanaman jadi lebih akas oh ya ini hama sasarannya kembali lagi ke ulat kalau di tanaman lain gimana kupu-kupu bisa di tanaman anggur bisa pokoknya di semua tanaman ulat-ulatan kayak gitulah tidak melulu cuma untuk padi ya ulat yang penting ulat ulat bencowat juga yang proklaim sama siklin tuh kalau metomil jauh ya ini bisa dicampur atau tidak dicampur dengan pupuk bisa ya biar tambah sip gitu lah misalnya horting D itu CPT juga CPT organik horting D itu terus SNN boleh SNN itu kan pupuk organik tapi dari ekstraksi bukan fermentasi jadi bisa dicampur dengan pesticida ya itu terus dicampur dengan insektisida lain ya tergantung insektisidanya misalnya ya ini kalau dicampur dengan brevaton ya percuma lah ini bahan aktifnya sama kayak minum kopi gude dicampur kopi hitam itu kan wagu gitu kan ya kopi susu dicampur susu kayak gitu ya kalau kalau apa dicampur itu dengan insektisida yang apa itu kontaknya kuat kayak nurel itu kan biar pupuknya langsung jebret mati seperti itu kalau dicampur dengan sidatan sepontan bahan aktif gini hipo itu kalau menurut saya ini ya menurut saya ini itu kurang efektif itu persumah mending ditambahin saja dosisnya yang tadi cukup 5 ml jadikan 10 ml atau 1 tutup penuh 8 ml itu lebih jauh daripada dicampur dengan tadi apa insektisida bereban aktif di mehipo dicampur dengan metomil juga seperti itu untuk pelang sangit pelang sangit lebih baik menggunakan yang lain lebih baik menggunakan metomil atau chlorpiliposibermetrin itu daripada menggunakan ini ini lebih recommended ke penggerek batang ya kita pertimbangkan harga juga sih soalnya kalau ada yang lebih murah dan beres itu buat apa pakai yang lebih mahal ya mungkin sekian aja dulu video dari saya ini lama banget ya teman-teman sampai mulutnya berbusa terima kasih sudah menyaksikan video saya